dan tenten saat itu menjadi daerah yang menjadi korban fatwa sedang berjihad malah diharamkan terkenal dengan sebutan atau gelar Mufti Betawi bahwasannya memang Habib Usman ini memang dekat dengan Belanda bahkan berpihak pada Belanda dan menjadi backing Belanda di bidang agama demi berlangsungnya sebuah penjajahan di Nusantara kali ini Syarif Rahmat memberi penjelasan dengan membaca kitab karangan dari Habib Usman bin Yahya dan disitu dijelaskan bahwa benar memang Habib Usman bin Yahya itu melarang jihad mengharamkan jihad kala itu orang-orang pribumi terutama di daerah Celegon, Banten dan beberapa daerah lain menjadi korban dari fatwa tersebut jadi kala itu orang-orang pribumi tengah gencar melakukan perjuangan dalam rangka melawan penjajah namun difatwakan sebagai perusuh negara difatwakan sebagai pemberontak negara bahkan beberapa torikat Islam kala itu yang menjadi wadah perjuangan orang-orang pribumi melawan kolonial Belanda itu juga dibubarkan oleh Belanda dengan berdasarkan pada fatwa dari Mufti Betawi tersebut jadi kalau sekarang kok heboh Mufti Betawi dahulu mendapat lencana penghargaan dari Belanda lah itu memang sebagai salah satu bukti pengabdiannya kepada Belanda bukan keberpihakannya kepada orang-orang pribumi paham ya sampai disini makanya yang namanya sejarah itu memang harus diungkap seterang-terangnya harus diungkap sejelas-jelasnya agar tidak ada kesempatan bagi oknum-oknum yang ingin memelencengkan sejarah terutama sejarah tentang pribumi Nusantara sejarah tentang masa lalu Nusantara sejarah tentang nenek moyang Nusantara dan harusnya hal-hal seperti ini banyak disuarakan oleh kita sebagai orang-orang pribumi Nusantara dan semua itu tentu saja demi menjaga ketuhan negara demi menjaga harga diri bangsa dan menjaga sejarah maupun tradisi yang sudah mulai dilupakan sekarang kita simak bersama penjelasan dari Syarif Rahmat berikut ini sebenarnya masalah yang terjadi hari ini itu bisa jadi merupakan puncak jari bola salsu yang mengelinding sudah cukup lama fenomena yang diangkat oleh Yai Imaduddin tentang peraguan terhadap keabsahan para habaib di Indonesia penisbatannya kepada Rasulullah kalau saya rekam di tengah masyarakat itu berangkat dari beberapa hal kita harus membayangkan seorang sosok Rasulullah Rasulullah itu orang yang bantun, ramah, jujur, baik pokoknya beliau adalah manusia yang sempurna ketika ada orang dinisbatkan sebagai luriah Rasulullah maka bayangan orang, pasti orang itu tidak jauh-jauh amah namanya ayam, pasti anaknya berpokok kucing anaknya mengeyok tapi ada sejumlah fenomena yang membuat masyarakat Indonesia khususnya bertanya-tanya pertama, misalnya ketika naman penjajahan saudara-saudara kita, abaib gitu ada diantaranya yang dianggap sebagai pro penjajah ini kitab langsung karya dari Syed Usman saya tahu sudah ada jawaban dari rasa orang habib tapi itu lebih pada interpretasi atau penaktiran tapi sejarah tetap sejarah kita baca dan saya tidak perlu memberikan penjelasan karena ini fakta ini kitab menhajrul istiqomah hidim biselama karya saya itu Usman bin Abdullah bin Akhil bin Yahya al-Alawi Habib Usman bin Yahya bisa diterima di kitab ini? bisa, bisa jadi kitabnya pada alaman 22 saya akan baca di sini alaman 22 jadi pada waktu itu bangsa Indonesia sedang memberontak melawan kepada penjajah Belanda di Cilegon dan di Bekasi di saat para ulama dan rakyat sudah berjuang tiba-tiba ada fatwa ini kita baca saja maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil bukannya jihad sebab tiada syarat-syarat yang melainkan perbuatan begitu lupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak dolu pada orang-orang sebagai yang telah jadi dahulu di negeri jedah jadi ketika orang Banten dan Bekasi sedang berjuang melawan Belanda menuntut kemerdekaan malah ada seorang habib yang bikin fatwa bahwa itu tidak boleh itu adalah perbuatan bahagia ini yang dibaca oleh orang-orang dan faktanya memang bergolak di Banten jadi rasa-rasanya kalau hari ini ada piai Banten yang kemudian menganalisa itu tentu kita tidak mengkaitkan ya pantas sajalah karena apa? Banten saat itu menjadi daerah yang menjadi korban fatwa sedang berjihad malah diharamkan sedang berjihad malah diharamkan terima kasih telah menonton!